Intro Hai halo, salam sejahtera Malaysia, selamat datang ke channel Vels Lifestyle Saudara-saudara yang amat dihormati, terima kasih kerana masih setia di dalam channel ini Terdapat satu maklumat penting hari ini yang pasti memberikan satu kejutan kepada 30 juta rakyat Malaysia dan kepimpinan politik Umum juga mengetahui baginda yang dipertuan agom Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilasha Yang akan menamatkan jawatan ataupun menamatkan sebagai yang dipertuan agom Dan akan digantikan dengan baginda yang dipertuan agom ke-17 Yaitu baginda Sultan Johor Saudara-saudara terdapat satu perkongsian daripada Syabuddin Husin Ataupun syabuddin.com Rupa-rupanya Sultan Abdullah tak pernah langsung ambil elan yang dipertuan agom Bagi saya ini satu perkongsian yang pasti mengharukan ramai orang Mesra dan cakna kesejahteraan rakyat Itulah keperibadian yang dipertuan agom Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilasha Berkongsi pengalaman sebagai individu yang begitu dekat dengan Seri Paduka Baginda Dan Raja Permaisuri Agong Tunku Aziza Amina Maimuna Iskandaria Bekas pengelola bijaya di Raja Istana Negara Datuk Seri Ahmad Fadil Syamsuddin berkata Istilah Raja dan Rakyat berpisah tiada Jelas terserlah Sepanjang tempoh pemerintahan Al-Sultan Abdullah Selama tempoh pemerintahan Itulah Baginda yang sebenar Itu adalah sifat semula jadi Baginda Sebagai Sultan paham Baginda yang akan turun untuk sama-sama membantu rakyat Khususnya ketika berlaku malapetaka Seperti banjir, kebakaran, bahkan kemalangan Apabila berlaku banjir khususnya dipaham Tunku akan tuanku Maafkan saya Tuanku akan turun untuk bersama-sama Dengan rakyat bagi mengharunginya Malah tuanku juga akan meminta Bantuan dari luar untuk menggantikan rumah-rumah yang telah rosak Katanya ketika ditemui bernama Mengimbau kembali momen Ketika Al-Sultan Abdullah sanggup menghentikan kendaraan Untuk membantu mangsa kemalangan Jalan raya Ahmad Fadhil yang kini bertugas Sebagai Duta Besar Malaysia Ke Emeria Arab Bersatu Menifatkan seri paduka Baginda Sangat prihatin Akan kesejahteraan rakyat Untuk makluman Tuanku juga tidak ambil elaun Sebagai yang dipertuan Agong Sehingga sekarang Dan elaun-elaun Baginda Termasuk Raja Permaisuri Agong Dihalakan kepada yang memerlukan Ketika itu tabung COVID-19 Tetapi ia tidak diuar-uarkan Itu antara seri paduka Baginda Kemencian Keuangan dan Jabatan Perdana Menteri Katanya Menceritakan pengalaman Mencabar berdepan penularan wabak COVID-19 Beliau berkata Al-Sultan Abdullah Sangat bimbang Akan keselamatan dan kesehatan rakyat Pada ketika itu Memandangkan wabak berkenaan Pertama kali berlaku dalam negara Katanya Seri paduka Baginda Banyak mendengar Taklimat daripada Ketua Pengarah Kesihatan ketika itu Tan Sri Dr. Noh Kisham Abdullah Kementerian Kesihatan Dan ahli-ahli profesional lain Setiap minggu tanpa gagal Bagi mencari solusi terbaik Dalam memastikan Kesejahteraan rakyat Dekal terjamin Malah semasa COVID-19 merebak Dan petugas istana negara Ada yang mula menunjukkan Sistem Simptom jangkitan virus itu Baginda begitu bimbang Dan ambil berat Akan Kesehatan kami Ahmad Fadil berkata Baginda berperanan besar Dalam mengeratkan hubungan Malaysia Di pentas antarabangsa Dan ini jelas dibuktikan Antaranya apabila Al-Sultan Abdullah Berupaya mengeratkan Hubungan antara Malaysia Di bawah pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Ibrahim Dengan Presiden UAE Sheikh Muhammad bin Zayed Al-Mahyan Ini ternyata pada 5 hingga 6 Oktober lepas Datuk Seri Ahmad Ibrahim Telah melakukan lawatan ke UAE Dan berupaya mendapatkan Pelaburan ekonomi yang baik Daripada di UAE Dan mereka pelabur bersetuju Melabur kira-kira RM40 bilion Di Malaysia Apa komen ada berkaitan dengan ini Sekian saja Teruskan bersama di dalam channel ini Terima kasih kerana menonton!